Pemirsa lama tidak terdengar beritanya, musisi Rok Eki Lamoh muncul dengan kabar yang mengenaskan. Vokalis grup band E dan E tersebut baru-baru ini. Dia niaya sejumlah warga di kawasan tempat tinggalnya di Dusun Blauwong 2, Bantul Yogyakarta. Akibat pengenanyaan tersebut, Eki mengalami luka dan cedera cukup serius di bagian tangan dan kepalanya. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman, jika terjadi sesuatu, tuakan saya, terus pikiran saya atau semua melemah, tolong ini video ini saya sudah melapor ke polisi tapi tidak dilayani. Dua kali saya melapor. Polisi hanya terus melakukan upaya damai. Video yang diunggah oleh vokalis grup band Edane, Eki Lamoh ini sontak viral di media sosial. Dalam video tersebut, musisi Eki Lamoh yang sudah 12 tahun menetap di Dusun Blauwong 2, Trimulyo Jetis Bantul ini mengaku dianiaya saat sejumlah warga tengah kerja bakti membersihkan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Saat itu, Eki meminta warga untuk tidak menebang pohon jati di pinggir jalan, mengingat pohon tersebut ditanam oleh anak-anak sekolah dari program pemerintah. Eki juga menilai posisi pohon itu tidak di bawah kabel listrik. Namun, ada warga yang tidak suka dengan tindakan Eki, hingga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka sobek di tangan kiri dan sakit di kepala Eki. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Jetis Bantul. Namun, menurut Eki, tidak dibuatkan BAP dan hanya akan dimediasi. Padahal Eki berharap kasus tersebut dapat diproses hukum. Tapi hari ini fakta sudah jelas, bukti-bukti sudah nyata, bahwasannya sudah dua kali beliau melakukan laporan, namun tidak dilayani sebagaimana mestinya. Dan ke depan kita akan mengambil langkah hukum, kita akan adukan permasalahan ini ke Polda. Sementara itu, pihak Polsek Jetis Bantul mengaku belum ada laporan resmi dari musisi yang kondang di era 90-an tersebut. Jadi, Pak, yang jelas kalau ada tertulisnya, ada legalitasnya, pasti kami tetap kita proses ataupun sesuai prosedur yang jelas, nanti kita ada tahapan-tahapan masalah penyelidikan. Polisi berjanji melakukan upaya mediasi atau menyelesaikannya secara hukum jika memang pihak korban mengajukan laporan atas kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan.